Korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Terima kasih telah menonton! 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 perhitungannya, pembentukan angkatan kelima akan menimbulkan keruatan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Perlu dicatat, gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Chow and Lai yang menjanjikan 100 ribu pucuk senjata ringan secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya kemudian, meskipun pembentukan angkatan kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRC ini tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965. Karena sikap pimpinan angkatan darat yang tidak mau mendukung tuntutan-tuntutan PKI tersebut dan juga karena PKI selalu mencurigai pimpinan angkatan darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI sebagaimana pengalaman-pengalaman sejarah peristiwa Madiun tahun 1948 maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan kuk. Seiring dengan isu ini, dengan gencar tersiar adanya dokumen Gilchrist yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Bill Palmer sewaktu rumah orang Amerika itu di obrak-abrik pemuda rakyat. Gilchrist adalah duta besar Inggris dan dalam dokumen yang ternyata palsu itu tersebut kata-kata A Local Army Friends yang kemudian diinterpretasikan sama dengan Dewan Jenderal. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 menurut Profesor Hu keadaan kesehatan paduka yang mulia Bung Karno cukup kritis tentu saja bukan berarti tidak ada kemungkinan sembuh tapi dua kemungkinan yang terburuk akan bisa menimpa paduka yaitu kemungkinan lumpuh atau meninggal selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati seperti putra menikmati selamat 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 menikmati hadap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saatnya kita merebut kekuasaan. Kita harus lebih cepat. Kita harus mendahului. Jangan didahului. Terima kasih. Menurut kawan Aidit, isu Dewan Jenderal yang berhasil kita hembuskan, harus terus kita sebarkan secara lebih kencara. Sampai masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sementara itu kita harus terus mendahului. Sementara itu kita harus terus mendahului. Setelah 5 Oktober nanti. Seberapa lama lagi, Sam? Kurang, kurang dua bulan lagi, angkatan darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis. Jadi sekarang betul-betul tinggal masyarakat. Jadi sekarang betul-betul tinggal masalah waktu. Siapa cepat, dapat. Siapa tepat, selamat. Terus, kita tidak boleh meleset dalam menentukan segala sesuatunya. Kontak seluruh perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segeralah menyusun kekuatan. Kumpulkan semua anggota biro khusus baik pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini berpihak pada kita. Saya betul-betul optimis. Semua perwira yang saya bina kesadaran politiknya juga mempunyai optimisme yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Mereka semua semakin keras dari hari ke hari. Juga mereka semakin kuat dari waktu ke waktu. Seperti ajal begini kolim dengan antek-anteknya. Tapi saya ragu. Apakah ajal bungkarno benar-benar sudah dekat seperti perkiraan tim dokter RRT? Cepat atau lambat ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat jenderal-jenderal itu terus menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Kemungkinan kup yang akan mereka lakukan akan memperoleh kesempatan yang baik pada hari 5 Oktober nanti. Pada saat itu mereka akan mampu menghimpun kekuatan secara maksimal. Dan saya tidak menghendaki hari itu tiba untuk mereka. Satu detik pun, satu detik pun kita tidak boleh kalah. Hubungi kawan-kawan. Halo. Untung di sini. Kawan ketua Edith berpesan agar gerakan-gerakan yang akan kita lancarkan harus bersifat terbatas. Dan akan merupakan gerakan militer. Kedua, sasaran utama gerakan adalah para jenderal yang tergabung dalam apa yang dinamakan Dewan Jenderal dan NATO Jenderal Jenderal atau tokoh-tokoh yang anti-parti, yang komunis Tukubi. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi-instalasi vital seperti Telkom, RRI, PTT, kereta api, dan lain-lain. Untuk memimpin gerakan, kita sepakat mengajukan tiga orang tahun. Yang terdiri dari perwira-perwira berpikiran maju. Yaitu, Lennan Kolonel Untung, Komandan Batalion dari Resimen Cakrabirawa, Kolonel Infanter Relatif, Komandan Brigip 1, Kodam Limajaya, dan Mayor Udara Suyono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Udara. Kita koreksi. Dan tidur semalam. Itu mereka bubar. Jadi, Kawan Sam? Tempatnya sudah pasti. Sudah. Dari Kawan Aedit tidak ada pesan? Tidak ada. Sudah, Kawan Sam? Sudah. Sebelum kutua Aedit berkomentar, saya ingin Kawan Sam lebih dulu menilai karya saya ini. Tapi bagaimanapun, semuanya tergantung pada perkembangan kesehatan Bung Karno. Sesuai Ketua Aedit, semua akan berusaha agar apapun dan bagaimanapun keadaannya tetap mengundungkan kita. Dan kita akan melalap setiap kesempatan yang lewat. Tapi yang penting, kita harus bisa mengusahakan sedemikian rupa. Agar pada 17-an nanti, Bung Karno tetap berpidato bagaimanapun sakit beliau. Karena kalau tidak, jendal-jendal kapir itu pasti akan lebih sikap lagi bekerja. Selanjutnya, paduka yang mulia presiden, pemimpin besar revolusi, Bung Karno, akan memberikan amanat. Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno! Habis sama sekali. Saya sudah bilang kemarin, beras dari Tegunawan sudah habis. Saya tidak bicara soal beras. Saya bicara soal negeri ini. Bung Karno sedang dihabisi. Negeri ini sedang dihabisi. Komunis bergerak seperti setan yang tidak kelihatan. Bung Karno! Lihat kebuku, berguna dan rumah. Ada yang mungkin, dan ada yang berat. Satu, dua, tiga. Ayo budi jangan mencana-canda ya 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 Sebelum saya menanggapi satu persatu mengenai apa yang dikemukakan oleh ketua secara gamblang Saya ingin mendapatkan penjelasan dari ketua Bukan berarti saya meragukan mengenai Dewan Jenderal Dari mana ketua mendapat info mengenai hal itu Terus terang saya harus mengemukakan kekhawatiran saya Demi perjuangan dan masa depan partai Bukan tidak mungkin isu itu sengaja diciptakan lawan kita sendiri Dengan tujuan memancing-mancing kita Sehingga kita dipaksa konfrontasi secara terbuka Sebelum membahas hal lain Saya minta ketua mengurekan isu Dewan Jenderal secara terperinci Terima kasih Silakan kawan Yono Untuk sementara pertanyaan saya sama Sepertinya dikemukakan kawan Sakirman Kalau begitu barangkali kawan Sanusi masih punya pertanyaan Silakan Terima kasih Untuk menyingkat waktu Saya hanya akan membukakan pertanyaan-pertanyaan pokoknya saja Pertanyaan pertama Sama dengan pertanyaan kawan Insinyur Sakirman Yaitu mengenai info Dewan Jenderal Apakah sumbernya dapat dipercaya? Dan yang lebih penting Apakah hal itu sudah dicek kebenarannya? Pertanyaan kedua Apakah hal yang serius Serta menyangkut masa depan partai ini Sudah pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Harian Politburo Dan bagaimana pertimbangannya? Yang terakhir Saya ingin minta Agar ketua yang terhormat Mengurekan secara lengkap Mengenai perimbangan kekuatan ABRI Terutama apabila nanti Perwira-perwira yang progresif revolusioner Perwira-perwira kita Bertindak mendahuli Dewan Jenderal Ini betul-betul menyangkut nasib Dan masa depan partai Terima kasih Saya kira Saya tidak perlu mengatakan Kesetiaan macam bagaimana Seharusnya diberikan setiap anggota Dalam rangka meyakini Serta menjunjung kebesaran partai Keselamatan partai Dan masa depan partai Yang adalah di atas segala-galanya Dan saya kira Tidak Saya yakin Semua yang hadir disini Pasti memahami Bahwa ada saat-saat berfikir Ada saat-saat berbicara Dan ada saat-saat bertindak Hari ini Saya harus mengatakan Bahwa hari-hari besok Adalah hari-hari tindakan Hari ini harus kelar ya Kalau perlu lembur sampai malam Baik pak Sudah tentu Sumber info Dewan Jenderal Tidak hanya satu Tapi saya kira Badan pusat intelijen BPI Harus dapat dipercaya Sebab Kalau tidak Berarti kita tidak punya lagi Badan yang bisa dipercaya Laporan mengenai hal ini Saya terima dari kepala stafnya Yaitu Brigjen Polisi Sutarto Pengecekan sudah tentu Akan dilakukan langsung Kepada kepalanya Yakni Subantrio Dan Dalam rangka tukar-menukar informasi Pihak PNI Alisastro Amijoyo Juga sudah saya beritahu Tapi yang paling penting Saya minta kawan-kawan Bisa menahan diri Supaya jangan serba ingin tahu Ini semua demi keadaan darurat gelak Bila terjadi sesuatu Di luar rencana kita Tidak semua orang mampu Menahan siksaan Untuk tetap tutup mulut Dan tidak membocorkan nama-nama Demi keselamatan partai Karena itu saya tidak berani menyebutkan nama-nama perwira yang berpikiran maju Atau penjelasan detail lainnya Sehubungan dengan pertanyaan yang terakhir Secara umum saya berani menyatakan Bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata Umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai di daerah itu Jadi pengaruh kita di Jawa adalah baik Kecuali di daerah yang terakhir dan yang terbaik adalah di Jawa Tengah Kecuali itu Maaf Yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa Karena Jawa tidak mereka tarik Maka akhirnya mereka gagal Jadi Jawa Adalah kunci Sebelum kita tutup sidang politbiro ini Yang diperluas Ya yang diperluas Saya akan membacakan pokok-pokok kesimpulan Yang telah kita sepakati Pertama Sidang sepakat Terhadap kemungkinan Kup Dewan Jenderal Lebih baik kita mengadakan aksi mendahuli Dalam bentuk operasi militer Serta membentuk Dewan Revolusi Guna mengganti Kamidet Dwi Kora Kedua Menetapkan pembagian kerja sebagai berikut A Soal-soal yang berhubungan dengan operasi militer Termasuk penentuan hari H dan jam D-nya Diserahkan kepada ketua B Soal-soal politik Terutama Komposisi Dewan Revolusi Diserahkan kepada Dewan Harian Polisi Kulit Biro C Pengelompokan kader-kader Untuk dikirim ke daerah-daerah Terutama luar Jawa Diserahkan kepada kawan Sudisman D Penentuan tenaga canangan sebanyak 2.000 orang Diserahkan kepada kawan Nyono Termasuk koordinatornya Untuk dilatih di lubang buaya Dan semua supaya di pos masing-masing Menunggu instruksi lebih lanjut Sesuai dengan perkembangan Enfim Maksud 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 selamat menikmati seperti ayah sudah, sama ini sama ini juga sama dasik juga ya, semua sama tapi adik tidak punya bintang-bintang seperti ayah tunggu aduh anak mama bukan main sudah cakep tuh, gak ada apanya gak ada, Fia? adik mau bintang di dada oh, mesti berjuang dulu baru boleh dapat bintang tapi boleh Fia buatkan besok kalau adik lebih pintar berhitung ayah pulang tuh ayah pulang ayah pulang ayah pulang Banyak-banyak, baju adek mau seperti ayah Yah, yang tikus belajar menari boleh kan? Latihannya sore kok Adek juga mau menari, tapi adek mau bintang dulu Fia bilang besok Fia mau bikin bintang buat adek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh biar berdoa ya? Enggak, biar lagi baca surat Dari Medan, pasti Kok baca surat kok kayak berdoa? Tunggu Sekarang, tutup mulut dulu ya Sampai om selesai baca surat Tapi yang untuk tutup mulut tidak ada Paling bisa Emang, yang buat tutup mulut apa coba? Jari? Tidak ada, itu terbuka Nih Terima kasih Terima kasih, terima kasih Terima kasih Tidak ada, itu terima kasih Tidak ada, itu terima kasih Tidak ada, itu terima kasih Di dalam sejarah Kalau raja sakit Negara ikut sakit Malam ini saya ingin menyampaikan Berita yang cukup gawat Mengenai adanya Dewan Jenderal Yang akan melakukan suatu gerakan Apabila Bungka nubafat Kawan-kawan dalam barisan Para perwira Yang progresif Revolusioner Terpanggil Oleh suatu kewajiban suci Mulai malam ini Siapa saja Yang merasa Sebagai perwira muda Berpikiran maju Harus saling merapatkan barisan Terima kasih Dalam Brigip 1 Kodam Limajaya Sangat disesalkan Tidak ada anggota pasukan Yang saya ideologi Tapi saya optimis Mampu memanfaatkan pasukan saya Demi gerakan ini Pokoknya saya siap Dalam pasukan kesatuan pengawal Mimpin Besar Revolusi Pungkarno Cakara Tirawa Ada dua kompi Yang saya ideologi Selain itu Saya berani menjamin Bahwa pasukan saya Sepenuhnya Akan dapat saya gerakan Jadi kekuatan militer Di Jakarta Raya Ada 60 ribu orang Yang terdiri dari Depat Kodam Kodim Kostrat Dan lain-lain Termasuk RPKAD Dan pasukan yang ada Di si jantung Artinya kita perlu Mengimbangi kekuatan itu Dengan menggerakkan Masa yang progresif Revolusioner Di samping tambahan Pasukan-pasukan Yang kita bina Dari Jawa Tengah Dan Jawa Timur Saya telah mendapat Jaminan dari Meusukirno Bahwa pasukannya Batalion 454 Akan dapat digunakan Saya juga optimis Mengenai Batalion 530 Lalu Untuk memimpin Gerakan militer ini Siapa orangnya? Dalam hal apa saja Kita harus hati-hati Gerakan ini Harus mengesankan Suatu gerakan Murni intern Angkatan Darat Karenanya Letkol untung Sebagai orang baru Di Jakarta Dan politik Katabida dikenal Sangat tepat Untuk memimpin gerakan Faktor ini Juga ditambah Dengan kedudukan Letkol untung Sebagai kumandang Satwa Cakra Suai dengan tema gerakan Yaitu menyelamatkan Pemimpin besar Revolusi Punggara Maka sebagai pengawal Peribadi Letkol untung Sangat tepat Dalam pertemuan tersebut Presiden pemimpin besar revolusi Punggarno Meminta laporan Meminta laporan-laporan Dari para pembantu-pembantunya Sehubungan Dan akan diadakannya Sedang paripurna Kabinet Di Wikora Sementara itu Minggu malam 20 September yang lalu Buam Perdam 1 Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio Dalam sambutannya Pada resepsi Pembukaan Kongres Nasional Ke-6 Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia Sarpu Pring Sopsi Di Gedung Pemuda Menegaskan dalam Masa pelaksanaan Ideologi sekarang ini Sudah waktunya Bagi kita semua Untuk memperatas Kaum kapitalis Birokrat Dinasti ekonomi Pencoleng kekayaan negara Dan kaum koruptor Supaya tidak Memperluas Foron Menurut kawan Haydi Sasaran penjurikan Supaya dibatasi Hanya ketujuh General Yang sudah disepakati Dan tidak Menambahkan Nama-nama Hatta Hairusoleh Dan Sukindro Jadi jelas Sasaran penjurikan Adalah General Nasution General Yanni General Suprapto General Parman General Haryono General Penjahitan Serta General Sutoyo Saya kira cukup jelas Sekarang saya Bersilakan Kolonel Artif Untuk mengorekan Rencana operasinya Dan kawan Dilihatkan Kolonel Untung Silahkan menanggap Ini apabila perlu Lekon Kolonel Untung Yang nanti akan Mengetuai gerakan ini Silahkan mengoreksi Operasi akan dibagi Atas tiga komando Yaitu Komando Penculikan Dan Penyergapan Komando Penguasaan Kota Dan ketiga Komando Pasis Komando Penculikan Diberi nama Pasukan Pasopati Akan dipimpin oleh Lieutenant 1 Dularif Tugasnya Mengambil para Jenderal Hidup atau mati Komando Penguasaan Kota Diberi nama Pasukan Pima Sakti Akan dipimpin oleh Kapten Suradi Sedangkan Komando Pasis Akan dipimpin oleh Mayor Udara Katot Sukrisno Dan pasukan ini Dinamakan Pasukan Katot Kocok Atau Pringgondani Semua itu Di bawah pimpinan Lekon Kolonel Untung Yang akan dibantu Oleh sebuah Dewan Pimpinan Terdiri dari Brigin Suparjo Lekon Kolonel Heru Atmojo Kolonel Laut Sukarti Dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas Ada pun Brigin Suparjo Yang pada saat ini Di Kalimantan Barat Sebagai panggupur Empat Akan datang Tidak lama lagi Silahkan teruskan Kolonel Laut Tidak lama lagi Tidak lama lagi Tidak lama lagi Tidak lama lagi Saya harap Segala sesuatunya Cukup jelas Kapten Suradi Tidak ada pertanyaan Jelas Kolonel Mayor Gatot Untuk sementara Belum ada pertanyaan Atau barangkali Lekon Satu Dularif Terima kasih Terima kasih Kolonel Cukup jelas Baiklah Kalau struktur organisasi Sudah dianggap jelas Saya akan melanjutkan Menguraikan segi-segi Pelaksanaan teknis Dari seluruh operasi ini Terutama sekali Tugas utama pasukan pasukan pasupati Yang akan dipimpin oleh Letnan Satu Dularif Tugas yang boleh dikatakan Merupakan kunci keberhasilan Dari seluruh gerakan ini Yaitu Menculik beberapa tokoh Dewan Jenderal Sedemikian pentingnya Tugas penculikan ini Sehingga boleh dikatakan Merupakan tugas inti Jadi kegagalan dalam gerakan ini Berarti kegagalan total gerakan Jadi apapun Dan bagaimanapun Tugas ini harus berhasil Hidup Atau mati Kawin gantung itu Sebetulnya lebih berat Daripada kawin betulan Kalian harus pandai-pandai Menahan diri Dari segala godaan Harus pandai-pandai Menampung Menyiapkan diri Menyiapkan segala-galanya Apalagi zaman sekarang Zaman edan Kalian tidak perlu Ikut-ikutan edan Cukup tetangga-tetangga Kalian saja yang edan Dan tidak usah sedih Karena malam ini Kita pesta sangat sederhana Untung saja kita tidak makan kerikil Untung kita tidak makan putur, Bu Harus ada orang kuat yang berani Merubah keadaan ini Bagaimana mungkin kita akan mampu mengawasi angkatan kelima Apa tidak semraut nanti Dan apa OPR tidak cukup Kacau Sudahlah Semua ini masalah politik Dan biangnya adalah PKI Yang kita sayangkan Bahaya komunis ini Bukan saja tidak dibendung Malah diberi peluang oleh Nasakom Contohnya saya sendiri Terus terang Tidak masuk akal saya Bahwa seorang komunis Bisa sekaligus seorang Pancasilais Dan bagaimana mungkin Seorang prajurit yang Sabta Margais Bisa mempertahankan Pancasila Kalau ia seorang komunis Kalau suasana begini terus-menerus Bisa meletak manis Bukan tidak mungkin Peran saudara yang selama ini kita hidup Bisa menjadi malapetakan Dan Indonesia Sebagai satu-satuan Akan hancur Keadaan ini Lebih celaka lagi Karena hampir semua koran Menjadi prompe komunis Dan negara-negara komunis Pemerintah Dambung Karno Dengan segala manipu USDX Dan Nasakomnya Sedang masuk perangkap Subanrio Dan Aidit Sementara Situasi ekonomi kita Semakin menjadi kemangepis Dan semakin memberikan peluang Bagi komunis Sementara Terima kasih. 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 Bahkan, bagi tujuh pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Cinta-cinta perjuangan kami untuk menegakkan kemurniai Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965 Terima kasih telah menonton! 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 isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan Cook seiring dengan isu ini dengan gencar tersiar adanya dokumen Gilchrist yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Bill Palmer sewaktu rumah orang Amerika itu di obrak abrik pemuda rakyat Gilchrist adalah duta besar Inggris dan dalam dokumen yang ternyata palsu itu tersebut kata-kata a local army friends yang kemudian diinterpretasikan sama dengan Dewan Jenderal selamat menikmati 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 on the telephone selamat menikmati 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 untuk Profesor Hu keadaan kesehatan paduka yang mulia Bung Karno cukup kritis tentu saja bukan berarti tidak ada kemungkinan sembuh tapi dua kemungkinan yang terburuk akan bisa menimpa paduka yaitu kemungkinan lumpuh atau meninggal selamat menikmati 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 saya harap Jakarta malam ini pulas tidurnya optimis saja selamat menikmati selamat menikmati dalam mimpi selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Ayo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Siapa menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Siapa menonton Terima 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 menonton Malam Terima menonton 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 Menonton Terima menonton Terima menonton Menonton Terima 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 menonton